Apa, Pak? Om Botak ajak YouTuber Korea main ke hotel? Ya ampun, kok bisa sih, Om? Dari kemarin lagi rame nih pejabat Kemenhub yang godain cewek Korea sampai ajak main ke hotel. Gue yang punya banyak temen cowok juga tau banget nih, tiap kali ada jal di seluar kota, mereka pasti suka jajan dalam tanda kutip. Tapi ya, nggak sama YouTuber juga dong, bro. Apalagi YouTuber ini lagi recording on camera yang pastinya lo juga tau, itu nanti di-upload ke sosial media. Emang sih, semua orang juga tau Indonesia itu adalah salah satu negara dengan kultur masyarakat yang ramah pada orang asing. Tapi kalau konteksnya ngajak cewek baru dikenal langsung main ke hotel, lo mau ngapain, bro? Gimanapun gue berpikir positif, tetap aja akhirnya negatif. Gimanapun lo mengelak, waktu YouTuber juga udah ada full versi dari video yang diunggahnya. Jadi udahlah, jangan bikin rame netizen di Indonesia. Kita juga cuma lagi nunggu klarifikasi lo untuk minta maaf. Kita juga udah sama-sama dewasa lah, jangan pernah nih lo buat cerita baru untuk pembenaran atas kelakuan lo yang udah bikin kita rasa dan malu dengan warga asing dari negara Korea. Pak Asri bekerja di Kemenhub ya, Pak ya? Iya, saat kita perkenalkan gitu, dengan dia itu dia tidak tahu kita ini bekerja di Kemenhub. Nanti karena digoreng-goreng dengan wartawan lokal kendari ini, karena ada unsur-unsur politiknya apa semua, sehingga mereka itu munculkan itu, identitas saya. Tapi awalnya kita pertemuan itu, tidak ada kita memperkenalkan masalah bekerja di Kemenhub. Sudah ada komunikasi, Pak, dari Kementerian Perhubungan? Oh, nggak ada komunikasi, nggak ada komunikasi. Itu sudah dipolitisasi dengan media-media lokal. Artinya, pada intinya, foto itu sudah banyak di-edit-edit. Sudah banyak terpotong-potong. Oke, Pak Asri... Makanya... Iya, silakan, Pak. Nah, makanya, pertama muncul di KGB itu saya tidak terlalu tanggapi, karena itu menurut saya kan tidak ada unsur paksaan, tidak ada menggantung. makanya setelah saya tanggapi, setelah saya tanggapi itu dua hari kemarin dulu, saya tanggapi itu karena, wah, ini sudah meresakan, ini sudah memalukan keluarga, makanya itu saya laporkan ke Polna, ke Polna Sultra, dengan aduan saya, pencemaran nama baik. Sementara yang posting ini, yang posting ini kan bukan dia, yang posting ini adalah akun gelap namanya itu, kanepuk ring. Ya, cuma yang hangat ini, karena ini komen-komen netizen, mungkin mereka itu kenal saya, karena mereka itu ada rasa jengkel dengan saya. Iya, iya. Itu. Oke. Sudah ada, ini nggak apa komunikasi dengan youtuber koreanya, Jiah? Nah, yang sering komunikasi itu, youtube saja itu, ada teman saya, namanya Alex, yang sama-sama itu, karena dia itu, dia minta IG-nya, sementara, seakan-santara masalah IG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam salve, hom swastiastu, nama buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, ya viral di media sosial, ada salah satu oknum dari Kementerian Perhubungan, ya, yang diduga melakukan sesuatu hal yang tidak baik, ya, seperti yang teman-teman saksikan pada dua cuplikan awal tadi. Saya menyimak bagaimana perkataan beliau ini, ketika dia memperkenalkan nama, dia memberitahukan namanya itu pakai nama samaran. Ini yang, tentunya, patut kita pertanyakan. Tujuannya apa? Dia bukan memberitahukan nama asli, tetapi nama samaran. Kemudian, pada penyampaiannya yang kedua, yaitu, bahwa dia tidak memberitahukan kepada si YouTuber asal Korea Selatan ini, kalau dia adalah pegawai di Kementerian Perhubungan. Nah, ini yang menurut saya, atau kita patut, ya, patut mencurigai. Pasti ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Sampai-sampai, belum apa-apa, dia mau mengajak si YouTuber Korea Selatan ini, untuk pergi ke hotelnya dia. Nah, setelah video ini viral, dan ramai, bahkan, bukan hanya di media sosial, di media elektronik, televisi, sampai viral. Akhirnya, si Bapak Albert ini, nama samaran, dia memberikan sebuah klarifikasi, yang, ya, kita bisa menilainya sendiri, mana yang benar, dan mana yang salah. Ya, itu kejadiannya, setelah saya ada urusan, kebetulan saya, kebetulan penginapan saya, itu dekat dengan tempat makan. Setelah makan, karena di ruang utama itu banyak orang, ya, maka aku masuk, ke ruang sebelah. Kebetulan di ruang sebelah itu, ada itu, YouTube dari Korea, kami sebelum melihat, karena kami sudah pesan makan, dengan teman saya, Alex, ini YouTube Korea ini, mengajak mau bergabung, tapi itu, mengajak bergabung itu, dia belum melakukan, untuk shooting itu. Rekaman. Setelah kita, ya, akan bergabung, makanannya itu orang Korea itu, dia gabung sama kita. Setelah gabung sama kita, dia minta izin. Bang, om, boleh, boleh gabung, anu ya, gabung makan di sini, sekalian ambil gambar, atau saya bilang, boleh. Setelah itu, kita boleh kapas semua, dia tanyalah, abang dari mana, saya bilang, abang dari kenari, kenarinya di mana, saya bilang, kenarinya itu, daerah Sulawesi Selatan sana. Terus, tanya lagi, masalah makanan khas, pariwisata, pariwisata di kenari itu, pariwisata apa, yang bagus. setelah kita berinformasi, dikenari pariwisatanya, itu ada pariwisata, wakatobi, adalah banking. Setelah itu, setelah informasi, datanya lagi, masalah makanan khas, makanan khas daerah sana, teman saya jawab itu, nama ales, katanya, songgi. Setelah, berlangsung makan apa semua, setelah makan, dia sempat tanya, abang nginap di mana, saya bilang, abang nginap di hotel depan sana, hotel Swiss Bell, saya bilang, mau mampir, silakan. Tetapi, pada intinya, pada intinya, ini video-video yang beredar itu, sudah diedit banyak, sudah terputus-putus. Oh gitu ya. Setelah ini, untuk selesai, apa selesai semua apa semua, dia minta pamitan, minta pamitan, dia batangan apa semua, sambil dia, pukul-pukul bau saya, katanya, abang bayi, om bayi, orang bayi, itu, sampai dapat, jemputannya, datang jemputannya, kita persilakan, kita antar sampai di mobil, ini orang Korea ini, langsung pulang, langsung pulang. Nah, kami setelah itu juga, dengan teman saya Alex itu, kita langsung pulang ke hotel, itu. Terus, pada intinya, pada intinya, ada intinya, masalah, ini langsung intinya, masalah ajakan itu, karena dari dia memulai, dari mulai-mulai, dia pertanyakan, eh, abang, abang, di mana, sebelah situ, di hotel, kalau mau mampir, silahkan mampir, dia jawab, aduh, tidak bisa, karena, aku sudah mau beli ini, mau pergi, mau pergi di tempat wisata, namanya, apa, keman, gunakan, tuh, gunakan, Pak Asri, tapi di video tersebut, Pak Asri, mengaku namanya Albert, kenapa Pak? Ini dia, kenapa ya? Karena, nama saya, apa, nama-nama panggilan, nama-namanya gaul begitu, nama gaul, nama gaul, Pak Asri, gitu ya Pak Albert, Pak Asri, sebelumnya, juga menjadi viral, di kantor aja, di kantor, halo, halo, ya Pak, halo, di kantor aja itu, sering teman-teman saya, panggil Albert, oke, Pak, yang juga menjadi viral ini, karena katanya, Pak Asri bekerja di Kemenhub, ya Pak ya? Iya, saat kerja berkenal, pada saat kita perkenalkan gitu, dengan dia itu, dia tidak tahu, kita ini bekerja di Kemenhub, oke, nanti karena, digoreng-goreng dengan, dengan wartawan lokal kendari ini, siapa yang goreng itu? sehingga mereka itu, mengunculkan identitas saya, tapi awalnya kita pertemuan itu, tidak ada kita memperkenalkan, masalah bekerja di Kemenhub, oke, sudah ada komunikasi, dari kementerian perhubungan? oh, tidak ada komunikasi, tidak ada komunikasi, itu sudah dipolitisasi, dengan media-media lokal, artinya, pada intinya, foto itu sudah banyak, sudah banyak terpotong-potong, oke, Pak Asri, makanya, ya, silakan Pak, nah, makanya, pertama muncul di KGB, itu saya tidak terlalu tanggapi, karena itu, menurut saya kan, tidak ada unsur paksan, tidak ada menggantung, makanya, setelah saya tanggapi, setelah saya tanggapi, itu kemarin dulu, saya tanggapi itu, karena, ini sudah meresahkan, ini sudah memalukan keluarga, makanya, itu saya laporkan ke Polna, ke Polna Sutra, dengan aduan sehat, pencemaran nama baik, sementara, yang posting ini, yang posting ini, kan bukan dia, siapa tuh, yang posting ini, adalah, akun, akun gelap, namanya, itu, kanibu kering, yang ramai, kemudian, disorotin oleh masyarakat, ini adalah, pernyataan Anda, yang sempat, mengatakan, bahwa mampir ke hotel, boleh, kemudian, tanya lagi, mampir ke hotel, aku boleh, ini maksud, pernyataan Anda, apa Pak, bisa diklarifikasi, buat apa kira-kira, itu, mampir ke hotel, aku, kan dia, persilahkan, kalau mampir ke hotel, aku itu, boleh, saya tidak melarang dia, itu, oke, hanya, benar-benar, begitu ya Pak ya, artinya, artinya, mampir ke hotel, aku itu, artinya, tidak ada larangan, tidak ada, unsur negatifnya, tidak ada, sama sekali, unsur negatifnya, nah ini, yang kemudian, di permasalahan, dianggap oleh netizen, ada unsur untuk menggoda, sebenarnya, tidak ada Pak, tidak ada, tidak ada, unsur menggoda, tidak ada, tidak ada unsur menggoda, saya cuma, tidak ada unsur menggoda ya, mau ke hotel, silakan, kan tidak, kita tidak melarang, dan dia sudah baik, dan kita, sampai, 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 sampai dia keluar itu, sampai pukul saya, tapi itu, sudah tidak ada siaran, om baik, 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 yang ada perasaan, jengkelnya dengan saya, mereka itu, artikan, tapi, dalam hati, lombok kecil, saya tidak ada perasaan, tidak ada perasaan, menjur ke situ, sudah ada perasaan, menjur ke situ, dengan youtuber korea, ini, ya, cuma, yang hangat, karena, ini, komen-komen netizen, mungkin, mereka itu, kenal saya, karena mereka itu, ada rasa jengkel dengan saya, ya, ya, teman-teman, buat anda, para netizen, tidak boleh jengkel dengan, Bapak Albert ya, ini, nama samaran sih, nama aslinya, Pak siapa sih, Pak Asri ya, ya, kalau memang anda, para netizen ini, merasa, bahwa, Pak Asri ini salah, jangan menghujat-hujat, tidak boleh itu, ya, teman-teman, saya kira, video yang beredar, yang membuat, viral, sejagat raya, ya, hampir mungkin, dunia ya, mengetahui peristiwa ini, bisa menjadi pembelajaran, buat kita ya, bahwa, ketika kita, kita berkenalan, dengan orang baru, waspadalah, dengan, kamera yang dia bawa, dan kalau itu, ada perekaman, tentunya, akan dimanfaatkan, oleh orang-orang, yang tidak bertahun jawab, kita tidak tahu, peristiwa ini, seperti apa, siapa yang benar, apakah, youtuber asal Korea, ini yang benar, ataukah, Bapak Albert, ini yang benar, kita tidak tahu, yang jelas, yang tahu, hanya, yang berketiga, sama Bapak Alex itu, ya, kita jadikan ini, sebagai pelajaran, buat kita, bahwa, segala sesuatu, yang kita perbuat, pasti akan, dimanfaatkan, untuk hal-hal, yang buruk, oleh orang lain, baik teman-teman, saya kira, sampai di sini, video saya, terima kasih, selamat menikmati,